Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau masak oseng-oseng papaya muda sudah saya siapkan ada dua buah papaya muda saya kupas dulu terlebih dahulu ini papaya mudanya karena terlalu lama didiamkan di dapur jadinya agak ada warna kemerah-merahan tapi ini masih keras ya nggak matang maksudnya nah apalagi yang satunya ini merah banget tapi ini nggak matang ya masih mengkel dan masih keras ini jadi masih bisa untuk kita masak dan rasanya pun nanti agak ada manis-manisnya gitu kemudian saya siapkan serutan atau parutan untuk papayanya agar lebih gampang dan mudah nah ini dia ya dapatnya banyak banget sebanyak dua buah papaya muda kemudian saya tambahkan garam 2 sendok teh setelah itu saya remas-remas seperti ini untuk menghilangkan kandungan getahnya di dalam serutan papaya mudanya oke segini sudah cukup dan kemudian kita bersihkan dengan air bersih setelah itu ada bumbunya disini ada bawang putih lapan siung saya iris-iris seperti biasa lalu kemudian bawang merah 6 buah saya iris-iris juga seperti ini kemudian saya sisihkan dulu ke dalam mangkuk saya siapkan cabai rawit merah 10 buah saya iris-iris juga ya lalu kemudian cabai rawit hijau 10 buah saya potong jadi dua bagian seperti ini aja ya jadi rasa pedasnya nanti bener-bener terasa ya kemudian saya siapkan mengkuas dua ruas jari saya iris-iris seperti ini sebanyak empat irisan setelah itu daun salam dua lembar saya buang tangkainya nah ini dia sobat youtube saatnya kita oseng-oseng tambahkan minyak secukupnya disini saya tambahkan agak banyak ya kemudian tumis irisan bawang tumis bawangnya sampai benar-benar wangi dan harung lalu kemudian saya masukkan irisan lemkuas kemudian irisan cabai dan daun salam masing-masing kembali kemudian saya tambahkan kecap manis bango secukupnya setelah itu garam satu sendok teh oke kemudian disini saya siapkan troiko sapi satu setengah sendok teh saya tambahkan kemudian oseng-oseng kembali oh ya sobat youtube saya tambahkan terlebih dahulu kecap manis disaat penulisan bawang terlebih dahulu agar semua bumbu itu matang sempurna ya dan ini menjadikan aroma yang wangi dan enak nantinya setelah itu saya masukkan papaya mudanya yang sudah diserut tadi lalu kemudian aduk-aduk hingga sampai merata aduk-aduk terus sampai tercampur merata kemudian saya tambahkan air secukupnya jangan terlalu banyak ya kemudian oseng-oseng kembali nah ini sudah hampir mau matang ya tapi kita diamkan dulu seperti ini agar matangnya benar-benar merata kemudian aduk-aduk kembali oke sobat youtube segini sudah cukup saya matikan kompornya dan saya angkat kemudian saya taruh ke dalam piring hmm ini wangi banget ya sobat youtube nah ini sobat youtube oseng-oseng papaya mudanya sudah siap untuk kita sajikan dan siap untuk kita nikmati bersama keluarga rasanya sudah tidak bisa diragukan lagi dan ini enak banget ya sobat youtube dan kalian bisa cobain di rumah dan oseng-oseng papaya dengan bumbu yang simple dan enak pastinya karena disini mengakai bumbu raiko sapi dan tidak memakai micin karena ini sudah enak banget rasanya aromanya dan wangi bikin nafsu makan bertambah terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati